Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial Bukan tutorial sih ini Buat pengalaman aja sih Siapa tahu teman-teman akan berkunjung dan berkasih ke Jepang Jangan kaget kalau di tahun Jepang itu tidak ada gayung Atau ember ya Buat nanti bersih-bersih atau mencucikan Itu ya Ya, disini ada tombol-tombol Ini yang pertama Kalau Saya saankan untuk Buang air kecil atau buang air besar Lewat wisi aja Duduk jangan sambil berdiri ya Kalau sambil berdiri susah Ini kalau setelah buang air kecil atau buang air besar Itu Nanti pencajan ini Orsiri Ibadahnya Orsiri Nanti dari dalam itu akan muncul Muncul Sulang kecilnya yang memancarkan ke arah kita ke arah kebang Tempat kotoran Tempat kotoran buat Silahkan buat bersih-bersih Terus Ini Buat volumenya tambah kencang atau tambah pelan Jadi bisa diatur Setelah itu kalau sudah bersih Dirasa sudah bersih Terus kita pencet stop ini Tomare Berhenti Setelah itu kita keringkan pakai tisu Pakai tisu ini Tisu Tisu Setelah keringkan Di jepang ini adalah Kan sistemnya dia toilet kering ya teman-teman Jadi Tidak ada air sama sekali Kering Jadi setelah kita bersih-bersih pakai air Kita keringkan pakai tisu ini Jangan lupa tisunya langsung dimasukkan ke dalam toilet Terus kita pencet flask Pencet flask Dia akan Tisunya akan Masuk ikut ke dalam Dan terurai di dalam Ini saluran Salitasinya mereka Terakhir Itu kita Bersihkan tempat duduk Bicenya ini pakai Tisu Ambil tisu Tidak Sebagai cairan ini Set Buat membersihkan tempat duduk Itulah teman-teman Kita ternyata sedikit Tutorial atau pengalaman Yang mau pergi Atau travel Traveling ke Jepang Seenggaknya sudah tahu ya teman-teman Bukan berarti Islam juga mengajarkan cinta kebersihan Oke Sampai sekini dulu Terima kasih